Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran. Halo gue, hari Sabtu pagi weekend. Kali ini gue ingin ngobrol ringan ada sebuah artikel dari The Athletic yang membahas tentang Mitzel van der Haag. Merupakan asisten dari Eric Ten Hag. Tentu saja Eric Ten Hag ada asisten lain ya, Steve McLaren. Tapi di artikel ini cukup menarik membahas tentang Mitzel van der Haag. Artikelnya sendiri judulnya cukup unik ya. Mitzel van der Haag, asisten Eric Ten Hag yang hampir meninggal di Duke Out. Duke Out itu ya, apa namanya, bench lah kurang lebih demikian ya, tempat pemain cadangan. Jantungnya berhenti, dia telah meninggal. Matt Jones, mantan keeper dari Balenenses. Sekarang ini merupakan pelatih di Amerika. Ini mengingat masa-masa horror ya, menakutkan dengan Mitzel van der Haag. Asisten dari Eric Ten Hag yang kolaps di September 2013. Berarti berapa tahun yang lalu ya, sembilan tahun yang lalu. Jones berserta dengan tim Portugal ya. Ini ya tidak tahu kalau ternyata manajernya punya masalah di jantung ini ternyata. Jadi, Mitzel van der Haag ini punya masalah di jantung ya. Dan dia kolaps. Wow. Tentu saja para pemainnya ini ketakutan ya, melihat hal tersebut. Dia kolaps di bench sekitar 30 menit ketika pertandingan menghadapi Maritimu. Dan tentu saja itu terhenti pertandingannya ya. Beberapa waktu. Ya, itu terjadi ketika di halftime. Ya, itu terjadi ketika di halftime dan terjadi sangat cepat. Wow. Dan ada defibrilator. Ada di Duke Out. Dan akhirnya bisa menyelamatkan Mitzel van der Haag. Wah, ini ceritanya cukup menakutkan juga ya. Dari hari pertama. Nah, sekarang ini siapa tadi? Matt Jones ini juga selain memberitahu. Ternyata dan gue juga baru tahu berita ini ya. Ternyata memang berarti ada dua ini ya. Unsur di Manchester United yang punya masalah dengan jantung. Kita tahu ya Christian Eriksen dan ternyata juga Mitzel van der Haag. Asisten dari seorang Eric Ten Haag. Dari hari pertama, Matt Jones ini membicarakan tentang kekuatan ya. Atau strongest point dari Mitzel van der Haag. Salah satunya adalah komunikasinya. Bagaimana dia membawa dirinya ya. Ketika dia adalah seorang pelatih yang Anda inginkan, Anda ingin apa ya? Anda ingin bermain untuk dan dia akan mengisi Anda dengan positivity. Jadi dia menurut Matt Jones ini pelatih yang fantastik. Dan ya tentu saja dia juga bisa menangani karakter-karakter yang berbeda. Juga personality yang berbeda. Tapi ya menurut Matt Jones yang paling kuat adalah komunikasi. Bagaimana Mitzel van der Haag ini sangat bagus di sisi komunikasinya. Ternyata dia juga bisa berbahasa 6. 6 bahasa ya. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Portugal, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan juga bahasa Spanyol. Wow, dia ini sangat multi-kultural. Wow, tentu saja ini merupakan hal yang menguntungkan bagi Manchester United. Di mana ya bahasa Belanda, Manchester United pelatihnya orang Belanda, ada pemain Belanda, bahasa Inggris tentu saja, bahasa Portugal. Di Manchester United ada pemain Portugal, ada pemain Brazil yang bahasanya sama. Dan ternyata Mitzel van der Haag bisa menguasai bahasanya, bahasa Perancis pun juga demikian. Ada Anthony Martial contohnya, bahasa Spanyol juga ya. Ada Lisandro Martinez contohnya, lalu ada David de Gea ya. Yang ternyata Mitzel van der Haag bisa menguasai bahasa tersebut. Dan menurut gue, dengan amatiran ala gue, ini sangat baik. Utamanya ketika sang pelatih ini ingin melakukan pendekatan secara individu. Di mana sisi emosional akan lebih tersentuh ketika sang pelatih ini bisa menyampaikan atau ya melakukan komunikasinya di bahasa lokal dari sang pemain. Nah, ternyata sekali lagi Mitzel van der Haag bisa melakukannya. Dan buat gue ini penting kenapa? Gue melihat, oke memang betul Eric Ten Haag ini adalah manajernya, bosnya. Tapi ini kan kerja tim. Ada Eric Ramsey contohnya, lalu ada Steve McLaren, dan ada Mitzel van der Haag. Sebelumnya di Ajax pun juga demikian. Ketika Eric Ten Haag diumumkan ya, atau pada saat itu beritanya sudah sangat kencang sekali akan ke Manchester United. Gue juga menantikan siapa asisten yang akan dibawa. Karena, ya sekali lagi seperti gue katakan, tim kepelatihan ini kerja tim. Memang sekali lagi ada satu ketuanya, katakanlah demikian. Tapi ada juga unsur-unsur lain di tim kepelatihan yang punya kontribusi yang penting. Yaitu adalah asisten-asisten pelatih ini. Oleh karena itu lah gue betul-betul menantikan siapa. Pada saat itu kabarnya salah satu yang paling kencang adalah ya mantan pemain dari Manchester United. Gue langsung berpikir siapa ini mantan pemain dari Manchester United yang punya kualitas kepelatihan yang bagus. Ada beberapa nama pada saat itu. Dan ternyata bahkan nama pertama yang dipastikan dibawa pada saat itu adalah Mitzel van der Haag dari Ajax. Tentu saja sebelumnya menjadi asisten Eric Ten Haag di Ajax. Mereka sudah pernah bekerja sama ya kan, tapi dalam banyak hal juga gak melulu ketika perbindahan artinya sang manajer begitu. Lalu mantan asisten manajer dibawa ini kan gak, tidak seperti itu selalu. Walaupun biasanya sih seperti itu. Gue juga berpikir apakah dia akan membawa banyak ya dari Ajax. Tentu saja dibawa Mitzel van der Haag saja. Selanjutnya ya Steve McLaren, itu saja ini bukan dari Ajax ya. Pernah bekerja sama di FC Twente di tahun 2000-an awal ketika itu Steve McLaren menorehkan sejarah bagi klub dengan membawa pertama kali menjuarai era divisi kalau tidak salah. Pemain yang terkenal pada saat itu Blaise Nkufu dari Swiss. Striker tajam yang dimiliki oleh FC Twente. Tapi balik lagi ke Mitzel van der Haag. Ternyata Mitzel van der Haag ini juga merupakan sosok penting dan vital kalau menurut gue di tim kepelatihan Eric Ten Haag. Oke, kita lanjutkan artikelnya. Ya, dia ini setelah bermain ya, post-playing karirnya dia. Artinya sebagai manajernya dimulai di Maritimo B, lalu ke Balenense, artinya di Liga Portugal. Lalu ke Ernis, Cipriot Club. Oke, lalu manajerian rolesnya ini berlanjut di FC Eindhoven, Excelsior Rotterdam, NAC Breda, dan Young Ajax. Atau tim cadangan Ajax yang banyak diisi juga oleh pemain muda. Adalah di Ajax ketika dia mendapatkan promosi menjadi asistennya Eric Ten Haag. Sebelum musim 2021-2022. Setelah sebelumnya diamati oleh Mark Overmars, football directornya pada saat itu. Dan dinilai merupakan pelatih yang bisa diinvestasikan. Artinya dinilai memang bagus ya. Jadi Mark Overmars ini ternyata yang pertama kali melihat kalau memang Mitchell van der Haag ini sosok yang oke. Ketika Eric Ten Haag ini di bulan April, artinya diambil oleh Manchester United. Mantan manajer Ajax ini ingin membawanya sebagai coaching staff. Oh, Eric Ten Haag sudah langsung ingin membawanya ya. Eric Ten Haag tentu saja melakukan beberapa diskusi dengan klub. Sebelum akhirnya jelas kalau dia ini ingin van der Haag untuk bergabung bersamanya. Cerita yang beredar di Belanda pada saat itu adalah Ajax akan memberinya peran sebagai head coach. Artinya Mitchell van der Haag ini akan ditawarnya sebagai head coach. Diberikan promosi ya sebagai head coach supaya tidak meninggalkan Ajax ya. Karena memang dilihat ini sebagai sosok yang sangat penting, sangat luar biasa, sangat vital bahkan. Dan ya memang rencana dari Overmars dan juga Edwin van der Haag ini untuk menahan ya. Tetapi ketika Manchester United ini mengambil Eric Ten Haag, dan ternyata Eric Ten Haag ini meminta ya Mitchell van der Haag apakah dia ingin bergabung dengan dirinya di Old Trafford. Dan ini merupakan keputusan yang mudah bagi Mitchell van der Haag. Relationship-nya di dalam terkutip pasangan ini ya. Eric Ten Haag ini mengetahui asistennya ini akan menghabiskan waktu kerjanya untuk mengembangkan squad dan melihat video. Ya ini jadi Eric Ten Haag juga memiliki kepercayaan yang besar ya. Dan juga percaya diri, artinya dia percaya kalau Mitchell van der Haag ini ya akan membantu dia sebagai seorang manajer. Di Manchester United sendiri, Mitchell van der Haag ini dikatakan sebagai sosok penghubung antara Eric Ten Haag dan coaching team yang lebih luas lagi. Termasuk juga analis. Wow, jadi ini merupakan fungsi ya. Karena memang dikatakan tadi di awal strong point-nya atau salah satu titik terkuat dari Mitchell van der Haag ini adalah komunikasi ya. Di musim panas, Mitchell van der Haag ini bekerja dengan Eric Ten Haag untuk menghasilkan rencana pre-season selama 6 pekan dan dipresentasikan di hari pertama di Carrington. Eric Ten Haag juga dikatakan kalau banyak terlibat melihat musim ini. Tapi tentu saja ini juga dilakukan bersama dengan Mitchell van der Haag dan juga Steve McLaren yang membawa pengetahuan dan juga pengalaman di Manchester United dan juga sepak bola Inggris. Tidak ada hirarki antara van der Haag dan juga Steve McLaren. Mereka berdua ini dilihat sebagai sama-sama penting ya bagi sang manajer. Jadi seperti itu artikelnya. Opini gue, pendapat gue memang penting. Jadi performa di atas lapangan ini tentu saja kerja tim. Bukan hanya dari Eric Ten Haag, tapi juga dari para tim kepelatihan yang lain termasuk juga assistant manager dan Mitchell van der Haag. Assistant manager dari Belanda ini tentu saja bukan yang pertama. Di jaman Sir Alex Ferguson ada René Mullenstein yang gue ingat. Lalu di jaman Louis van Haag juga ada Albert Staubere, ada Franz Hoek pada saat itu. Karena manajernya juga orang Belanda dan ternyata sekarang ketika manajernya orang Belanda lagi, Manchester United juga memiliki assistant manager orang Belanda yang punya background multikultural yang sangat luas. Misal van der Haag ini bahasanya sangat banyak yang dikuasai. Kemampuan komunikasi ternyata ini sangat baik. Merupakan salah satu titik terkuatnya dan juga bagaimana dia bisa menganalisa pertandingan dan lain-lain. Jadi menurut gue merupakan kombinasi yang baik ya antara Eric Ten Haag yang juga kuat di sisi taktikal strateginya. Lalu ada sisi pengalaman dari Steve McLaren yang tahu klub, tahu sepak bola Inggris. Tapi yang jelas proses ini masih akan terus berjalan. Karena tentu saja merubah ini semua tidak akan dalam waktu singkat ya. Mereka juga butuh waktu untuk bekerja. Bukan tidak mungkin akan ada perubahan juga di sisi tim kepelatihan. Tapi gue sih dari awal ketika Michel van der Haag ini masuk, gue sempat ya karena gue juga tadinya tidak berpikir Michel van der Haag yang akan diajak ya. Tapi setelah ya seperti artikel ini contohnya dan juga gue mengetahui oke ternyata memang salah satu sukses, rahasia sukses Eric Ten Haag di Ajax juga Michel van der Haag. Dan Ajax pun juga melihat demikian, oleh karena itu Ajax sebenarnya ingin menahan, bahkan dikabarkan kan dirumurkan ingin mempromosikan Michel van der Haag bahkan menjadi head coach ya. Dan ini bukan posisi baru sebagai head coach karena Michel van der Haag juga punya pengalaman sebagai head coach. Jadi memperlihatkan bagaimana chemistry relationship yang terbangun antara Eric Ten Haag dan juga Michel van der Haag ini sudah terbangun sangat baik ya di Ajax. Dan sekarang berlanjut di Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang artikel ke hari ini. Mudah-mudahan suka ya. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.